Enam Barang Takar Presiden, Menteri, Gubernur, diri kita, Jakawi, yang besar hanya Bahwa bagi kita kaum pejuang, kaum revolusioner, kaum progresif Yang hari ini meminta kepada para pejabat negeri ini Untuk sadar, sesadar-sadarnya, kembali kepada amanah konstitusi Kembali setia kepada sumpah jabatannya Yaitu, mensejahterakan rakyat Indonesia Namun, yang terjadi hari ini Pejabat kita, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo Yang telah menaikkan harga BBM Sebesar 30% Lebih, itu bukan mensejahterakan rakyat Pak Joko Widodo Itu sama saja membodoh rakyat Indonesia Secara terstruktur, sistematis, dan masif Semuanya kena Keluarga buru kena Keluarga Bapak Polisi yang ada di depan kena Keluarga Bapak TNI yang ada di sana kena Semuanya susah gara-gara Joko Widodo 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 Indonesia maka dari itu kita minta Jokowi 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 mundur biar banget cuma kalian yang bilang saya juga harus bilang Jokowi mundur biar adil jangan suruh ada buah pimpinan lepas tanggung jawab kalian hadir di sini ditemani oleh para pimpinan-pimpinan buruh yang amanah istiqomah militan dan berani siap bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi hari ini saudara-saudara karena kami yang merasakan penderitaan kalian yang ada di bawah upah tiga tahun tidak naik-naik saudara-saudara upah tidak naik tiga tahun sekarang dihantar oleh kenaikan harga BBM kita semakin merana saudara-saudara dan saya ingatkan kepada angkota disini pimpinan-pimpinan kalian sudah berjibaku sudah habis-habisan sudah mati-matian memperjuangkan apa yang kalian pertanyakan hari ini tapi kembali lagi kepada angkota kami tutup sekarang anda untuk sama-sama terlibat dalam aksi 10 Oktober yang akan datang kita serang istana kita duduk istana itu yang kita minta tidak usah banyak alasan jangan lagi kalian banyak untuk tanya macam-macam inilah itulah dan sekarang kita minta anda untuk berpartisipasi sebesar-besarnya sehingga silasnya demi memenangkan tentuan kita kepada pemerintah Jokowi dan saya ingatkan tidak tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya jadi jangan salahkan Tuhan salahkan diri kita kapan sebanyak sebesar mana kita mau memperjuangkan yang kita perjuangkan hari ini atau yang kita perjuangkan ini sesuai dengan undang-undang sesuai dengan konstitusi memberitahu Jokowi sudah melakukan amanah konstitusi dengan membuat undang-undang yang menjima liberalis yang menentang amanah konstitusi kenapa kalian harus takut dan kita minta banyak dukungan kepada seluruh anggota di seluruh Indonesia untuk bersama-sama khususnya wilayah Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta kita pusatkan aksinya di istana negara dan untuk 30 provinsi lainnya silakan anda melakukan aksi di pusat-pusat pemerintahan ajak semua elemen masyarakat jangan lagi sedihkan burung yang selesai menyelesaikan dirinya sudah tidak perlu lagi itu kita tidak perlu mandat apapun hari ini sangat jelas musuh kita adalah kekuasaan yang menindas jadi hanya satu kata kawan lawan lawan asa anak cucu umum melutut kamu nanti menjadi ahli mendarita penintas yang kejati itu hentikan hilangkan rasa-rasa itu kalian harus berani kalian harus berani keluar dari pabrik-pabrik ketika pabrik-pabrik itu menjadi kosong itu hanya menjadi rumah-rumah hantu ketika kalian mau hokan ketika keluar hentikan produksi mesin-mesin pabrik hanya menjadi mesin-mesin tua yang siap dijual di 30 kilo begitu juga ketika kalian hentikan produksi modal-modal kapitalis itu tidak bisa berputar yang menggerakkan ekonomi dan kaum guru Indonesia yang harus bangga sebagai guru Indonesia dalam rangka aksi 10 Oktober ini kita bergerak mencapai tanda-tanda omni muslau tolak kenaikan harga BPM tolak terus berkawal keurusan harga-harga demi menjaga hormat dan bertawar kawan buruh Indonesia yang hari ini sudah diincak-incak oleh rezim Jokowi yang berdiri diatas kami kita sendiri kita ajak semua elemen-elemen untuk bersama bersama membersamai kaum burung jadi para ormas pondok pesantren ulama mahasiswa sudah ayo bersatu bersama kami tanggal 10 Oktober kita tunggu anda di depan istana dari serang ke istana kita duduk di istana seluruh rakyat Indonesia bangkitlah menalau kau dah lah tak ada di tangan rakyat pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar 1945 kodolatang kadang di tangan rakyat Presiden Menteri DPR itu adalah amanah-amanah rakyat mereka sudah melanggar konstitusi melanggar sumpah jawatan melanggar rakyat sudah saja rakyat kembali merebut kodolatang negara kesatuan Republik Indonesia ternyata Bapak Jokowi adalah Presiden pengecut Presiden pengecut katanya kangen dibet di demo katanya Pak Jokowi kangen di demo tapi ternyata Jokowi sembunyi di balik aparat kita kalau anda merani Pak Jokowi keluar sini terboi kami supaya anda tahu alasan kami kenapa kami menyatakan anda segera mundur dari jabatan saudara karena sesungguhnya lawan kita yang sejati adalah kekuasaan menindas saudara-saudara kita tidak perlu takut kepada selain Allah ingat itu 17 kali kalian baca tiap hari 17 kali kalian baca tiap hari kalau kamu takut kepada selain Allah pulang sekarang tidak usah ikut demo-demo ini lagi bagaimana mungkin mereka yang menindas kita kalian harus takut mereka ini adalah aparat-aparat yang dibayar oleh negara atas perintah Jokowi jadi yang kita lawan adalah Jokowi bukan aparat bahwa ini perjuangan kita yang progresif lepersional cerdas berani dan milikan harus membuatkan hasil kalau hari ini gagal kita akan datang lagi kalau besok gagal kita akan datang lagi kami aksi di sini tidak pernah gagal yang pasti gagal itu adalah Pak Jokowi gagal mensejahterakan rakyat Indonesia bukan kau merevolusi bukan kau progresif bukan kau-kau pemberani penjual rakyat jadi ingat kawan-kawan semua tanggal 10 Oktober kita buat aksi buru terbesar di Indonesia ini dan kita akan melaksanakan aksi sampai batas waktu yang tidak ditentukan ingat itu kawan-kawan dan buat kelompok-kelompok lain kawan-kawan mahasiswa, ulama, aktivis ayo bersatu dengan kita kita tunjukkan kekuatan kedolatan rakyat Indonesia itu masih ada karena Jokowi sudah gagal mensejahterakan rakyat Indonesia maka Jokowi harus mundur dari jabatannya Jokowi! 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 hidup mahasiswa hidup mama yang melawan hidup semuanya pejuang rakyat hidup mahasiswa